Kejaksaan Negeri Kota Bandung Kejaksaan Negeri Kota Bandung Memisah menerima pelimpahan Kasus dugaan pemalsuan keterangan Surat Ahli Waris dan Penipuan Dari Reserse Kriminal Pores Selain tersangka diamankan pula Sejumlah barang bukti berkas yang dipalsukan Tersangka pun kini menjalani Penahanan di rumah tahanan Kebun Waru Kota Bandung Perkara LRS alias luka pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Ahli Waris Atau SKAW dan Penipuan Telah dilempahkan Polresta Bes Bandung Ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung Selain kelengkapan berkas dari penyidik Pelaku telah menjalani penahanan Selama 21 hari Di Polresta Bes Bandung Hampir 3 jam tersangka pun diperiksa Sebelum dilakukan penahanan Tersangka ditangkap setelah adanya laporan Dari ibu tirinya atas penguasaan 5 sertifikat warisan Peninggalan suaminya Tindak pidana pemalsuan surat keterangan ahli waris Atau SKAW Yang dikeluarkan camat cidadap tersebut Palsu dengan dasar untuk menguasai Seluruh harta warisan orang tuanya Tersangka pun dijerat dengan pasal pemalsuan Selain kasus dugaan pemausuan surat keterangan ahli waris Dua perkara lainnya menjerat luka berupa tindak pidana penipuan Dan penggelapan uang miliaran rupiah Serta penipuan terkait tanah seluas 2,1 hektare Di daerah Gunung Batu Kejari pun kini telah resmi menahan tersangka Hingga 20 hari Dan dititipkan di rumah tahanan Kebonwaru Bandung Yuwana Kurniawan, Bandung TV